Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu namunday Salam kebajikan dan Salam sejahtera buat kita semuanya Dan Rahayu dan bagaimana kabar anda Sekeluarga Indonesia pada Malam hari ini Semoga malam hari anda Bermanfaat buat kita semuanya Dan ini suasana perjalanan Saya dari Gambang menuju Pabuaran Depok Maksud kami Pabuaran Bogor, Jawa Barat Indonesia dan Sepertinya kita ketahui Bersama dan Banyak sekali Peristiwa sejarah dan Menarik yang kudu wajib anda Ketahuwi bersama-sama Dan Sekarang ini saya akan membahkan Kekikan Kepada anda seluruh Cinta Khususnya Pemirsa sedia berbahagia Khususnya Para netizen yang berhormat Untuk Mengetahui Kilas dibalik Tentang sejarah Sejarah Rat Pahlawan Nasional kita Tercinta Tepatnya di Depok, Jawa Barat Indonesia ini Nah Mungkin ini sudah tidak diragukan Lagi Saudara-saudara Mengingat Seberapa Pentingnya Kesadaran kita Akan Sejarah Perjalanan Karakter bangsa Indonesia Tercinta Dan Kini memang Sudah tidak diragukan Lagi Dan Kita lihat Ini dia nih Salah satu rumah sakit Paling garda Terdepan Yang paling Ditu Tunggu Tepatnya di Rumah sakit HGA Depok Jawa Barat Indonesia Nah Saudara-saudara Sekalian Baru-baru Ini Tata Cil Baru Aja Ambil Obat Di Apotek Di Tepatnya Di rumah sakit HGA Dan Sekarang Kita lanjutkan Perjalanan Saya Sambil Bahas Dan Mengulas Kembali Tentang Sejarah Salah satu Pelukis Kenamaan Di Indonesia Dan juga Pahlawan Nasional kita Dan juga Keturunan Arab Jawa Yang Mempunyikannya Sebagai Seni Arsitektur Muniran Pertama Di Indonesia Kala itu Hindia Belanda Namanya Raden Salih Syarif Pustaman Atau yang Lebih dikenal Dengan Nama Raden Saleh Lahir Lahir Di tahun 1807 Atau 1811 Ini Merupakan Salah satu Lukis Indonesia Pertama Keturunan Arab Jawa Yang mempionirkan Seni Tradisional Modern Indonesia Kalau itu Indonesia Dijajah oleh Hindia Belanda Lukisannya Merupakan Perpaduan Romantisisme Sedang Indi Dan juga Di dunia Kalau itu Dengan Elemen-elemen Yang Menunjukkan Latar belakang Jawa Sang Pelukis Nah Kita Lihat Raden Saleh Ini Dilahirkan Dalam Sebuah Keluarga Jawa Ningrat Dia Adalah Cusus Dari Syed Abdullah Pustaman Dari Sisi Ibunya Ayah Syed Hussein Bin Awi Bin Awal Bin Jahya Seorang Keturunan Arab Ibunya Bernama Mas Ajeng Saripusen Tinggal Di Daerah Ter Buit Dekat Semarang Jawa Tengah Sejak Usia 10 Tahun Ia Diseraka Pemannya Bupat Seorang Bupat Semarang Kepada Orang Orang Belanda Atasannya Di Batavia Kegemaran Menggambar Mulai Menonjol Sewaktu Ia Bersekolah Tepatnya Di Sekolah Raya Volkskul Dan Kita Lihat Dan Kita Lihat Ini Saudara-saudara Kebetulan Kita Mau Jalan-jalan Nih Sedang dalam Perjalanan Menuju PGRI Habis itu Kita Ya Lanjut Ke Pabuaran Kala Itu Dimana Kita Musleh Turang Mikro Maniel Tepatnya Nah Mulai Dilihat Ini Asas Menuju Studio Alam TVRI Depok Sudah Mulai Mendekat Salah Satu Lokasi Shooting Terpadu Di Indonesia Yang Memfokuskan Diri Terhadap Perkembangan Industri Perfit Leman Indo Indonesia Hingga Saat Ini Saudara Nah Sekarang Kita Lanjutkan Perjumpaan Kita Yang Tadi Kita Lewat Tadi Itu Ada Studio Alam Indah Ada Di Sebelah Kanan Saudara-saudara Enak Banda Ini Shooting Di Studio Alam Depok Coba Indonesia Kebanggapan Dan Kita Lanjutkan Kemal Sejarah Raja Pahlawan Nasional Pelukis Indonesia Selanjutnya Nah Keramahannya Bergaul Memudahkannya Masuk Kelingkungan Orang Belanda Dan Lembaga Alat Linia Belanda Seorang Kenalannya Profesor Kaspart Rinward Pendiri Kebun Raya Bogor Yang Juga Sekaligus Direktur Pertanyaan Kesehatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Untuk Pulau Jawa Dan Pulau Sekitarnya Penilainya Pantas Dapatkan Ikatan Dinas Di Departemen Itu Kebetulan Di Instansi Terkait Itu Ada Pelukis Keturunan Belia AEG Payen Yang Ditentangkan Dari Blan Dan Untuk Membuat Lukis Pemenangan Di Pulau Jawa Untuk Hiasan Kantor Departemen Van Kolonien Di Belanda Payen Tertai Pada Pakat Radia Saya Yang Berindian Sif Memberikan Bimbingan Payen Memang Tidak Menonjol Di Kalangan Ahli Seni Lukis Di Belanda Tapi Mantan Mahal Guru Akademik Seni Ropadi Belanda Ini Cukup Membatu Radia Sama Nami Seni Lukis Barat Dan Belajar Teknik Pembuatannya Misalnya Melukis Dengan Cat Minyak Payen Juga Mengajak Pemuda Sali Dalam Perjalanan Dinas Keliling Jawa Mencari Model Pemenangan Untuk Lukis Saat Ia pun Menugaskan Radia Sali Mengabarkan Tipe-tipe Orang Indonesia Tidak Erah Disenggahi Yang Terkesan Dengan Pakat Luar Biasa Anak Didiknya Payen Mengusulkan Agar Radia Sali Bisa Belajar Ke Belan Dan Usulan Ini Ditukung Penuh Oleh Kumpulur Jenderal Hindia Belanda Kala Itu G.A.G.P. H.V. Van der Kepelen Yang Memerintahkan Kala Itu Tahun 1989 Hingga 1826 Setelah Ia Melihat Karya Raden Saleh Tepat Di Tahun 1829 Jaris Bersamaan Dengan Patanya Perlawanan Pangeran Dipenegur Oleh Jenderal Hendrik Marcus Dikok Kepelen Membiasa Belajar Belanda Namun Perangkatannya Itu Mengundang Misi Lain Dengan Surat Seorang Pejabat Tinggi Belanda Untuk Departemen Van Kolonien Tertulis Selama Perjalanan Belanda Saya Bertugas Mengajari Inspektur Keuangan Belanda Itu Lens Tentang Adat Istiadat Dan Kebiasaan Orang Jawa Bahasa Jawa Dan Bahasa Melayu Ini Menunjukkan Kecakapan Lain Raden Saleh Belajar Ke Eropa Dua Tahun Pertama Di Eropa Ia Pakai Untuk Memperdalam Bahasa Belanda Dan Belajar Teknik Mencetak Menggunakan Batu Setelah Melukis Selama Lima Tahun Pertama Dia Belajar Melukis Dari Kononis Kirushman Dan Tema Pemandangan Dari Adris Sjolf Hout Karena Karya Mereka Memenuhi Selera Dan Mutu Rasa Seni Orang Belanda Saat Itu Kirushman Adalah Melukis Istana Yang Kerap Menerima Pesanan Pemerintah Belanda Dan Keluarga Kerajaan Kerajaan Semakin Mantar Memiliki Seni Lukis Sebagai Jalur Hidup Ia Mulai Dikenal Malam Berkesempatan Berpameran Di Den Hau Dan Amsterdam Melihat Lukisan Kerajaan Masyarakat Belanda Terperang Mereka Tidak Menyangka Seorang Pelukis Muda Dari Hindia Tidak Menguasai Teknik Dan Menanggap Otak Seni Lukis Barat Saat Masyarakat Belanda Selesai Adalah Semen Cukup Belanda Belanda Tinggal Selain Melukis Dalam Perkitingan Antara Menteri Jajahan Raja William Satu Tahun Tahun Masuk Tahun 1772 Hingga 1943 Dan Pemerintah India Belanda Ia Boleh Menanggurkan Kepulangannya Ke Indonesia Tapi Biasiswa Dan Kekas Pemerintah Belanda Dihentikan Saat Pemerintah Raja William Dua Tahun 1792 Hingga 1849 Ia mendapat Dukungan Surva Beberapa Tahun Kemudian Ia Dikim Keluar Negeri Untuk Menambah Ilmu Misalnya Di Dresden Jerman Disini Ia tinggal Selama Lima Tahun Dengan Satu Tamu Kehormatan Kenegaraan Kerajaan Jerman Dan Diteruskan Ke Weimar Jerman 1843 Ia Kembali Ke Belanda Tahun 1844 Ia Selanjutnya Ia Menjadi Pelukis Istana Kerajaan Belanda Kala Itu Wah Selinnya Pun Makin Berkembang Seling Kegaguman Pada Karya Toko Mantisme Ferdinand Victor Eukini Di Kleroge Tahun 17 18 Hingga 18 63 Pelukis Perancis Legend Kala itu Ia pun Terjun ke dunia Pelukisan Hewan Yang Dipertemukan Dengan Sifat Agresif Manusia Mulailah Pengkembaraannya Ke Banyak Tempat Untuk Menjadi Unsur Dramatika Yang Ia Cari Saat Di Eropa Ia Menjadi Saksi Mata Revolusi Februari 1848 Di Perancis Yang Tidak Mengaruhi Dirinya Dari Perancis Ia Bersama Pulis Kenamaan Orange Fernet Ke Algezer Untuk Tinggal Selama Beberapa Bulan Pada Tahun 1846 Di Kawasan Itu Inilah Lahir Ilham Untuk Melukis Kehidupan Saktua Di Padang Pasir Pengamatannya Itu Membuahkan Sejumlah Lukisan Perkelahian Saktua Buas Dalam Bentuk Pikur-pikur Besar Negeri Lainnya Ia Dikunjungi Austria Dan Itali Itu Berakhir Pada Tahun 1851 Ketika Ia Pulang Ke Hindia Bersama Istrinya Wanita Belanda Yang Kayara Itu Pada Bab Selanjut Dan Pada Bab Selanjutnya Kembali Ke Hindia Belanda Nah Yang Kita Lewat Tadi Itu Adalah Tempat Tinggal Sahabat Ipar Saya Lang Anes Tepatnya Di Kompet Pro Kesatuan Guru Republik Indonesia Depok Jumat Ada Di Sin Ini Tempatnya Wow Dan Sekarang Kita Lanjutkan Kebesamaan Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Judul Kembali Pulang Ke Hindia Belanda Ini Dia Rumah Raden Saladipat Tavia Tahun 1875 Dan 1885 Yang Sekarang Menjadi Benda Cagar Budaya Di Provinsi DKI Jakarta Yang Bernama Rumah Sakit PGI Cik Kini Salih Kembali Ke Hindia Belanda Pada Tahun 1852 Setelah Dua Dekade Menatap Di Eropa Ia Bekerja Sebagai Konservator Lukisan Pemerintahan Kolonial Belanda Dan Mengerjakan Sejumlah Portal Untuk Keluarga Kerajaan Jawa Sambil Terus Melukis Pemandangan Namun Dari Itu Ia Menurutkan Akan Tidak Nyamanan Di Jawa Di Seni Orang Hanya Berbicara Tentang Gula Dan Kopi Kopi Dan Gula Hujanya Di Sebuah Surat Kabar Salih Membangun Sebuah Rumah Di Sekitar Cik Kini Yang Didasarkan Istana Kemberg Yang Dimana Ia Pernah Tinggal Saat Berada Di Jerman Dengan Taman Yang Luas Sebagian Besarnya Dihibahkan Untuk Keput Menentang Dan Taman Umum Pada Tahun 1862 Yang Tutup Saat Peralihan Abad Pada 1960 Taman Ismail Majuki Dibangun Begas Taman Itu Dan Rumahnya Sampai Sekarang Nasib Berdiri Sebagai Rumah Sakit PGI Kini Nah 1867 Silam Raden Sali Menikahi Gadis Keluarga Ningrat Keturunan Kraton Yogyakarta Bernama Raden Ayu Dan Jirja Dan Menjadi Hijrah Ke Bogor Jawa Barat Indonesia Tempat Tinggal Saya Menang Ia Menyewa Sebuah Rumah Dekat Kebun Raya Bogor Dan Berpemandangan Gunung Salat Dan Di Kemudian Hari Memu Istrinya Berjirjaan Belanda Perancis Jerman Dan Italia Namun Istrinya Jatuh Sakit Saat Di Paris Sakitnya Masih Diketahui Hingga Sekarang Dan Keduanya Pun pulang Ke Bogor Istrinya Kemudian Meninggal Pada Tanggal 31 Juli 1880 Setelah Kematian Kematian Sali Tidak 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 Sekarang Kita Lanjutkan Nah Ini Diani Dan Kronologi Kematian Pada Jumat Pagi Tanggal 28 Maksud kami 23 April 1880 Yang Lalu Sali Tiba-tiba Jatuh Sakit Dan Hasil Pemeriksaan Diketahui Bahwa Aliran Danya Terhambat Karena Pengendapan Yang Terjadi Dekat Jantung Ia Dik Makamkan Dua Hari Kemudian Di Kampung Empang Bogor Jumlah Indonesia Seperti Dilaporkan Surat Kabar Japanese Board Pemakaman Dari Sejumlah Tuan Tanah Dan Pegawai Belanda Serta Sejumlah Murid Penasaran Dari Sekolah Terdekat Berbicara Soal Lukisan Memang Sudah Tidak Diragukan Lagi Sudara-sudara Tokoh Romantemastika Roj Muntin Lemong Mengaruhi Karya-karya Berikut Raden Saya Jelas Menampilkan Keyakinan Romantismenya Saat Romantisme Berkembang Di Eropa Di awal Abad 19 Raden Saleh Tinggal Dan Berkarya Di Perancis Tepatnya Pada Tahun 1844 Hingga 1801 Ciri-ciri Khas Romantisme Muncul Dalam Lukisan-lukisan Raden Saleh Yang mengandung Paradox Gambaran Keaguan Tuhan Sekaligus Kegeja Mencermin Harapan Hingga Religiositas Sekaligus Kedidak Pastian Hadir Dalam Realitas Ekspresi Yang dirintis Pelukis Perancis Kirikau Tahun 1791 Hingga 1824 Dan Dialag Royce Ini Diungkapkan Dalam Suasana Dramatis Yang Menjengah Lukisan Kecoklatan Yang Membawang Warna Abubu Dan Ketegangan Kritis Antara Hidup Dan Mati Lukisan Lukisan Dengan Jelas Menampilkan Ekspresi Ini adalah Buktirah Dan Salah Seorang Romantisis Konon Katanya Melalui Karyanya Yang Menyindir Nafsu Manusia Yang Terus Mengusik Makhluk Misalnya Dengan Berburu Singa Rusa Banting Dan Saya Terkesan Tak hanya Menjerap Pendidikan Barat Tetapi Juga Tetapi Juga Apa Ya Mencernakannya Untuk Menyingkapi Realitas Di hadapannya Kesan Kuat Lainya Adalah Radha Saya Percaya Pada Kebebasan Dan Kemerdekaan Maka Ia Menentang Pendidikan Yang Kita Lewat Tadi Beberapa Hari Yang Lalu Adalah Situ Cilodong Dumpu Juga Barat Wow Enak Bener Wisata Disitu He Ini Dia Berbicara Soal Penangkapan Diponegoro Foto Fotonya Lukisannya Gerapan Radha Insali Memang Sudah Terbukti Kualitasnya Tepatnya Di Tahun 1857 Dan Yang Berikutnya Adalah Pembebasan Diri Diponegoro Kalian Nikola Spineman Tahun 1835 Radha Sale Terutama Dikenang Karena Lukisannya Historisnya Penangkapan Pembebasan Diponegoro Yang Menggambarkan Persetua Pengkhianatan Pihak Penangkapan Diponegoro Yang Mengakhir Perang Jawa Tahun 1830 Sang Penangkapan Dirujuk Hadir Di Manggulang Jawa Tengah Untuk Membicarakan Kemungkinan Rencana Gencata Senjata Itu Tetapi Pihak Belanda Tidak Membicarakan Keselamatannya Dan Diponegoro Pun Ditangkap Pada Waktu Sale Peristiwa Tersebut Telah Dilukis Oleh Pelukis Benar Nikola Spineman Dan Dikomunisikan Oleh General The Cop Ditukah Kuat Sale Melihat Lukis Spineman Tersebut Saat Ia Tinggal Di Eropa Seakan Tak Setuju Dengan Gambar Spineman Radha Memberikan Sejumpa Signifikan Pada Lukis Savasinya Dari sebelah Kanan Sale Dari kiri Sementara Penyelaman Menggambarkan Mengungur Dengan Wajah Lusuh Dan Pasrah Sale Menggambarkan Mengungur Dengan Tegas Demu Kisahnya Penyerahan Diponegoro Sale Memberi Judul Dan Penangkapan Diponegoro Seperti Hanya Diketahui Bahwa Sale Sengaja Menggambarkan Tokum Dan Dilukusannya Dengan Kepala Yang Sedikit Terlalu Besar Agar Tampak Lebih Mengerikan Perubahan Perubahan Dipandang Sebagai Rasa Nasionalisme Padahal Jati Dari Sale Akan Tanah Kelahirannya Di Pulau Jawa Hal Itu Juga Dapat Terlihat Pada Pusana Penyelaman Siti Tak Pernah Ke Nyeblanda Saat Itu Dan Oleh Karena Itu Ia Menggambarkan Penyelaman Seperti Orang Keturunan Arab Gambaran Sale Cenderung Lebih Akurat Dan Up to D Dengan Kain Balik Dan Bang Blankon Yang Terlihat Pada Beberapa Figuran Sale Menambahkan Detail Menarik Ia Tak Melukiskan Sejata Apapun Pada Pengikut Penogoro Bahkan Krisi Penogoro Pun Tidak Ada Ini Menunjukkan Bahwa Persuatu Tersaji Pada Bulan Ramadhan Bulan Puasa Kala Itu Karena Itu Pangiran Pengikutnya Datang Dengan Niat Usai Melukis Pada Tahun 18 1997 Sale Mempersebabkan Melukisannya Pada Raja Wil Lium Ketika Di Den H Penangkapan Pengiran Diponogoro Baru Pulang Ke Indonesia Tahun Pada 1978 Kepulangan Melukis Tersebut Berkata Janji Kebudayaan Kerjasama Antara Indonesia Hingga Belanda Pada 1969 Yang Lalu Tentang Kategori Pengembalian Kebudayaan Melik Indonesia Yang Diambil Dan Dipinjam Dan Dipindah Tanganin Ke Belanda Pada Masa Lalu Namun Oleh Karena Itu Lukisan Penangkapan Tidak Termasuk Ketiga Kategori Tersebut Karena Sejak Awal Kemunculannya Awal Saya Memberikan Kepada Raja Belanda Dan Tidak Pernah Memiliki Indonesia Lukisan Tersebut Akhirnya Diberikan Sebagai Hadiah Dari Istana Negara Belanda Dan Sekarang Dipajang Istana Negara Belanda Peringatan Dan Penghargaan Semasa Hidupnya Banyak Pejabatan Bangsawan Eropa Yang Mengangum Gradien Saya Lukisannya Dipesan Oleh Toko-toko Seti Bangsawan Sejen Kopiur Gota Kulikan Ratu Victoria Dan Sejumlah Menurut Jendal Seperti Jonas Van De Bosch Jan Rao Dan Herman William Dandals Tak Sedikit Pula Yang Mengandung Gerakan Tang Dan Penghargaan Itu Di antara Lain Terdapat Pintang Reder Dave Order Van Der Eiken Corp Commander Mati Stair Dear Franz Joseph Ordi Kesat Order Mahkota Prusia Dan Reder Van Der White Falk Tahun 18 1983 Diadakanlah Pameran Rukis Salah Dan Salah Di Amsterdam Untuk Memangati Tiga Tua Menjadi Saleh Atas Prakasa Raja William III Dan Nasdari Sejen Kubut Yang Adanya Terdapat Lukisan Bakar Berburu Kebaudi Jawa Dan Penangkapan Pangeran Diponegoro Sedangkan Penghargaan Dari Pemerintah Indonesia Diberikan Pada Tahun 1969 Sebagai Pahlawan Nasional Berupa Pihagam Anugerah Seni Dan Perintis Seni Lukis Di Indonesia Wujud Perhatian Adalah Pembangunan Ulang Makam Yang Di Bogor Yang Dilakukan Oleh Insinyur Sleman Atas Perintah Kristen Soekarno Sejumlah Lukisannya Dipakai Untuk Ilustrasi Benda Berharga Negara Misalnya Akhir Tahun 1967 PTT Mengeluarkan Perangkul Reproduksi Dua Lukisannya Tahun 2008 Sebuah Kau Dibu Mekinus Dinamai Dairinya Oke Itu Tadi Mengulas Kembali Tentang Sejarah Pahlawan Nasional Dari Di Indonesia Dan Juga Pahlawan Pelukis Seni Men Indonesia Yang Dulu Bernama Hindia Belanda Yaitu Raden Saleh Semoga Ini menjadi Pembelajaran Berharga Buat Kita Semuanya Dan Moga Untuk Mengenang Jasa Dan Para Pahlawan Yang Akan Selalu Dikenang Oleh Masyarakat Indonesia Terima Terima Kasih Sudah Menemani Perjalanan Saya Pada Malam Hari Ini Dan Rekaman Ini Dibuat Sejak Tanggal 24 Desember 2020 Yang Lalu Selamat Berlibur Ya Kawan Semoga Suggest Selalu Dan Subscribe Pulai Youtube Channel Resmi Hans Edbert 1997 Hans Edbert Dan Terima Share Dan Comment Dan Nyalakan Notifikasinya Pantau Via Media Sosial Resmi Hans Edbert Terima Kasih Selamat Malam Selamat Berita Dan Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Wabarakatuh Shalom Om Santih Santih Om Namun Selamat Sampai 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 Terima Kasih Terima Sampai Sampai Hari Sampai Terima Sampai Hattun Sampai Sampai